Putri Harum dan Kaisar Jilid 26 Ketika Kain penyumbat ditarik Pekian Ternyata Kain itu adalah sehelai saput tangan berkembang milik wanita Lekas bilang di mana kamar si Ucai yang ditahan siang tadi Pekian menghardi si penjaga Sedikit saja kau berteriak, tentu ku bunuh penjaga itu gemetar saking takutnya Di, di sana, kamar, nomor, tiga, katanya terputus-putus Sekali tangan Pekian diayun, penjaga yang malang nasibnya itu putuslah jiwanya Cepat, mungkin kita kedahuluan orang, serulit lui Setiba di kamar tutupan, benar juga mereka mendengar gerincing suara besi beradu Kim Piau nyalakan api Seorang berpakaian hitam kelihatan sedang berjongkok di sisi Haitong Awas, ada orang kemari bisik Haitong kepada orang itu Si orang berbaju hitam tak mempedulikan Makin keras dia menempa Siapa itu tegur Haitlui berbisik-bisik Si pakaian hitam mendadak loncat balik Sebagai jawaban dia menikam dengan pedangnya Begitu tangkas gerakannya Sehingga berbareng dengan sinar berkelebat Tahu-tahu ujung pedang sudah di depan mukanya Haitlui adalah orang kesatu dari kuantong liukmu Sekalipun badannya gemuk, gerakannya sangat gesit Senjata orang-orangan berkaki satu, dia yun untuk menangkis Sesaat itu tergetarlah tangan si pakaian hitam, kesemutan dan sakit rasanya Mengetahui berhadapan dengan lawan yang besar tenaganya, dia tak berani menyerang Kini dia membacok Tian Seng Begitu yang tersebut belakangan ini menghindar ke samping Orang itu terus menobros keluar Jangan mengejar, ambil dia Haitong, lebih penting, seru pek, kian Karena berisik, seluruh penjaga rumah penjara sama Bangun, ketika diketahui ada orang merampok orang tahanan Mereka menjadi kacau Itlui menghadang di pintu, tenang-tenang dia berseru, lekas kerjakan Biar aku yang menahan mereka segera pek, kian dan kim piau mengeluarkan gergaji Tak berapa lama borgolan kaki dan tangan Haitong terputus Pekian menotok jalan darah Haitong, lalu bersama Sam Jun menggotongnya keluar Kawanan penjaga semua dapat dihajar Itlui dengan senjata orang-orangan itu Mereka dijeri, tak berani menyerang Maju, hanya berteriak-teriak saja Kim piau membuka jalan, Tian Po dan Tian Sem yang mengawal di belakang Haitong dapat digotong keluar melalui tembok penjara Tapi di luar ternyata sudah siap menunggu sebuah pasukan besar dari tentara Cheng Segera mereka maju mengepung Kim piau, Pekian dan Sam Jun melawan ke arah tiga jurusan Mereka segera dapat merobohkan beberapa orang Tapi karena ditilik oleh pembesarnya, kawanan serdadu itu tak berani mundur Selagi suasana begitu gaduh, tiba-tiba dari arah sudut tembok sana Loncat keluar sebuah bayangan hitam, siapa langsung menghampiri Haitong Tian Sem coba menghadangnya, tapi sekali tangan orang itu mengibas Dada Tian Sem terasa sakit sekali Entah terkena benda apa, yang nyata, saking sakitnya, dia tak tahan lalu mendumprah jatuh Melihat setenya terluka, Tian Po kaget Belum hilang rasa kagetnya, tahu-tahu orang itu sudah menarik Haitong, dibawa pergi Pekian berlaku ayal Dua ujung tombak musuh hampir menusuk dadanya Cepat dia angkat kong hawannya untuk menangkis Begitu tombak terdampar ke atas, dia maju merapat Sekali kong hawan di tangan satunya disabetkan, pundak penyerangnya itu remuk patah Darah segar menyembur dari mulutnya Kawannya ngeri, terus angkat kaki seribu Sewaktu pekian berpaling, ternyata orang itu telah lenyap bersama Haitong Namun Haitong tak mau bergegas-gegas lari Lebih dulu dia menggurat beberapa tulisan di tanah Pekian dapat memburunya Tapi segera disambut dengan bacokan pedang oleh orang itu Pekian tangkiskan kong huannya Tapi gerakan orang itu luar biasa sebatnya Tahu-tahu sudah ganti gerakan lain Bertempur dua jurus Haitong berhasil merampas seekor kuda dari seorang serdadu Sekali cemplak, dia berseru keras dan menerjang Pekian Pekian buru-buru menyikir ke tinggir Haitong segera sambertubuh orang yang menolongnya tadi ke atasku dan ia lalu kaburkan diri ke arah barat Itu waktu Itlui sudah loncat keluar tembok penjara Demi dilihatnya Haitong lolos, dia maki-maki pak ya dan kedua muridnya itu sebagai orang yang tak berguna Lekas kejar serunya Sam Jun dan Tian Po dengan menunjang Tian Seng Mengikuti arah larinya Haitong Di belakang, mereka dikejar kawanan polisi Tapi karena mereka sudah terlatih dalam sekejap saja Hamba negeri itu jauh ketinggalan di belakang Pun Saking Giuri, polisi-polisi itu tak berani mendekati Apalagi setelah ketinggalan jauh, mereka lalu kembali Selama melakukan pengejaran itu, dapatlah diketahui kepandayan masing-masing orang Itlui jauh muka Kim Piao terpisah tak berapa jauh Tapi Pekian ketinggalan di belakang Lebih-lebih Sam Jun bertiga, jangan ditanya lagi Memang pak kecewa Itlui menjadi orang kesatu dari Kuantong Lyokmo Sekalipun dia itu hidup mewah, tapi seharipun tak pernah melalaikan latihannya Malah makin hari makin sempurna Dalam hal kecepatan jalan, dia menyerupai kuda lari pesatnya Karena jalan di sepanjang lereng gunung tak leluasa, apalagi memboncengkan orang Maka tak berapa lama, Itlui dapat menyusulnya Tahu dikejar musuh, Haitong memilih jalan yang berbiluk-biluk Namun Itlui selalu dapat menyusulnya Karena gelap, tiba-tiba kuda Haitong terperosok kakinya ke dalam sebuah liang Mendeklok dengan kepalanya tersentak ke muka, hingga seperti melempar penumpangnya ke bawah Dengan berjumpalitan, Haitong dapat tancap kakinya di atas tanah Orang tadi coba tarik les kuda supaya berdiri lagi, tapi binatang itu tetap mendumprah di tanah Ternyata kakinya telah patah Segera orang tadi loncat turun, lalu ajak Haitong menyelingap ke dalam semak-semak pohon Tak jauh berjalan, mereka menampak sebuah gua kecil Kesitulah mereka berseminguni Li Sumo Ai, kali ini lagi-lagi kau lah yang menolong aku Haitong mengelah napas Kiranya penolongnya itu ialah Li Wan Chi Orang yang selalu menguntit perjalanan Haitong Sewaktu tak kelihatan Haitong berada dalam rombongan Tan Kehlok Nona yang cerdas itu, segera tahu bahwa Haitong tentu mengambil jalan di sungai Menyusur sepanjang pantai, kebetulan ada rombongan perahu tentara yang angkut rangsum Maka dengan selamat tibalah ia di kota Beng Chin Wan Chi masih menyaru sebagai anak laki-laki Dia mampir ke sebuah rumah makan untuk cari keterangan Sana-sini ramai orang membicarakan peristiwa seorang Sulu Chai berkelahi dengan Santai San Yin Malamnya berkunjunglah ia ke penjara Penjaga bui yang diringkus itu, dialah yang melakukannya Dapat menolong Haitong adalah suatu kebahagiaan bagi Wan Chi Walaupun menghadapi bahaya, ia tak gentar Di suruhnya Haitong beristirahat, ia sendiri yang menjaga di mulut gua Seruling Haitong telah dirampas Kim Piau Duduk di atas tanah, dia memandang bayangan Wan Chi Rasa terima kasih memenuhi rongga dadanya Saat itu angin dingin mengembus, tubuh Wan Chi agak menggigil Rupanya tak tahan hawa dingin Haitong lepas jubahnya, lalu dipakaikan ke tubuh Wan Chi Sejak berkenalan dengan Sukonya itu, barulah pertama kali ini Wan Chi menampak Seng Suko mengunjukkan sedikit perhatian padanya Tanpa terasa ia berpaling dan unjuk senyumannya Sesaat itu tubuhnya dirasakan hangat Baru saja Wan Chi hendak mengucap sesuatu, tiba-tiba terdengar suara mendesing Sebatang anak panah melayang datang Wan Chi terbenam dalam kegirangan, lupa ia bahwa bahaya masih tetap mengancam Sebab sekali Haitong dorong tubuh Sinona ke samping Dan dengan sebelah tangan yang lain dia sanggapi anak panah itu Karena didorong, Wan Chi jorok ke dalam, hampir-hampir ia terbentur karang Tapi secepat itu juga tangan Haitong telah menariknya kembali Dalam kegelapan, tubuh Wan Chi telah tertarik nampel ke dada si anak muda Wan Chi menjerit dengan suara tertahan Merah selebar mukanya Ia rasakan tubuhnya menjadi hangat, karena darahnya tersirap Sumoai, awas senjata gelap bisik Haitong Berbareng itu, kembali ada sebuah hui hangciok Piau batu berbentuk belalang, melayang masuk Wan Chi berkelit sambil menyanggapinya Bangsat, lekas keluar Jangan sampai tuan besar turun tangan Kedengaran orang berseru di luar gua Saat itu, beberapa bayangan mendekati mulut gua Haitong Pungut anak panah tadi, terus disambitkan keluar Terdengar suara seseorang mengerang kesakitan Itulah Sam Jun yang menerima bagian Sekalipun sudah diketahui persembunyiannya Tapi Itlui dan kawan-kawan tak berani terus mendesat Musuh berada di tempat gelap, sedang mereka di tempat terang, mudah dicelakai Jalan satu-satunya, mereka menghujani mulut gua itu dengan berbagai senjata rahasia Haitong dan Wan Chi rapatkan diri ke sisi dinding gua Tubuh mereka saling merapat satu sama lain Tak mau mereka tinggal diam Dipungutinya senjata-senjata rahasia yang dilempar musuhnya itu Apabila mereka berani memasuki mulut gua Pasti akan disambutnya dengan hangat Menempel pada tubuh sukonya Walaupun tengah menghadapi bahaya Tapi Wan Chi rasakan saat-saat itulah yang dirasakan paling bahagia dalam hidupnya Di dalam gua hawanya lembab lagi kotor Di luar gua musuh siap menerkamnya Tapi bagi nona itu, kamar yang menyiarkan bau harum dalam gedung panglima Masih kalah bahagianya dengan ruang sempit gua itu Sebaliknya Haitong waktu itu tengah berpikir keras untuk cari jalan lolos Tapi tak berhasil Tau dia kalau sumuainya itu seorang nona yang cerdas dan banyak sekali akal Maka katanya, ah, bagaimana daya kita untuk lolos perlu apa sih Mesti cape-cape Mereka kan tak dapat menyerbu masuk Wan Chi tertawa Kalau hari sudah terang tanah bagaimana Haitong kelihatan kuatir Mendengar sukonya kelihatan gugup Tertawalah si nona Baiklah, kupikirkan suatu daya Hi, awas senjata rahasia Haitong cepat mundur tubuhnya Sebuah siao kong jah Menancap di dekat kakinya Kim Piao benci tujuh turunan kepada Haitong Setelah berturut-turut menimpuk dua buah siao kong jah Dia putar senjata lakhou jahnia Untuk melindungi mukanya Lalu menyerbu ke mulut gua Melihat musuh akan mengganas itu Wan Cikibaskan tiga batang jarum huyong ciam Jarum itu halus sekali Pula di tempat yang gelap Syukur kepandayan Kim Piao cukup tinggi Dan kepandayan menimpuk si nona masih belum sempurna Maka cepat orang si ku itu telusupan kepalanya ke belakang Dua batang mengenai tempat kosong Tapi yang sebatang menyusup pada rambutnya Sedikit mengenai kulit kepalanya Meskipun demikian Cukup membuat Kim Piao sakit meringis Teringat bahwa senjata jarum Begituan kebanyakan mengandung racun Dia berdebar-debar Buru-buru dia menyingkir Lalu mencabutnya Karena darah pada jarum itu ternyata tidak berwarna hitam Legalah hatinya Karena terang jarum tak beracun Itlui minta lihat jarum itu Sekali pandang Dia menggerang-gerang seperti kebakaran jenggot Batok kepala dari lasem itu Juga terdapat jarum macam ini Jadi yang membinasakan dia teranglah Bangsat ini juga demikian teriaknya murka Ketika Chiaobun Ki binasa oleh jarum dari HWI Hing Tulang rangkanya baru beberapa tahun kemudian Diketemukan dalam lembah gunung Pada tulang batok kepalanya Terdapat beberapa batang jarum tersebut Itulah karena Sekalipun jarum-jarum itu Sebagian besar sudah dicabut keluar oleh HWI Hing Tapi yang menyusup ke dalam daging sukar diambil Kuantong Liu Mo menganggap sakit hati itu Sebagai duri dalam daging Tapi celakanya Yang dituduh membunuh adalah Hai Tong Baik pada Bun Ki dulu Maupun Kim Piao Yang Dilukainya sekarang Itulah dan Kim Piao mengumbar kemarahannya Mereka menyerang dengan hebat Namun karena juri oleh senjata rahasia orang Tak berani mereka terlalu mendekati mulut gua Mengapa kau hendak menyingkir dari aku? Apakah kau merasa sebal padaku demikian? Di dalam gua Wan Chi menanya Hai Tong dengan tertawa Li Sumo Ai, mengapa kau mengucap begitu? Nanti kalau sudah lolos dari bahaya ini Kita percakapkan pula Kata Hai Tong Wan Chi berdiam untuk sekian saat Ya, waktu itu tentunya kau akan tinggalkan pergi lagi Katanya kemudian Hai Tong pun seorang manusia biasa Dia tergerak hatinya mendengar begitu mengharukan kata-kata Seng Sumo Ai itu Tiba-tiba sebuah obor dilontarkan dari luar Hai Tong kemekmek Tampak olehnya bagaimana sayu muka si nona yang berlinang-linang air matu itu Wah, kita akan mati kesesakan nafas Katanya lalu Habis mengucap, ia maju menginjak obor Tapi senjata rahasia musuh lebat bagaikan hujan Terpaksa ia mundur lagi Tidak salah apa yang diduga oleh Wan Chi itu tadi Pekian San dan Tian Po lemparkan berbondong-bondong beberapa ikat rumput Ke arah obor Asap bergulung-gulung memenuhi gua Hai Tong dan Wan Chi berdua Mulai batuk-batuk terhimpit napasnya Obor padam Asap makin tebal Dalam keadaan itu Wan Chi segera mengambil keputusan Jagalah mulut gua Katanya seraya serahkan pedangnya kepada Hai Tong Sedang ia sendiri lalu menyikir ke belakangnya Karena mendengar di belakang ada suara pakaian dikibar 894 Kibarkan, Hai Tong berpaling Hi, jangan lihat kemari bentak Wan Chi Hati Hai Tong bergoncang hebat Di antara kepulan asap Dilihatnya Wan Chi sedang membuka pakaiannya Tapi tak sempat diam memikirkan Karena matanya tak putus-putusnya diganggu asap Hingga mengeluarkan air mata Sesaat kemudian Tampak Wan Chi menghampiri dan meminta kembali pedangnya Pakailah ini serunya sambil lemparkan pakaian wanita itu Kepada Seng Suheng Ingin Hai Tong menanya Tapi keburu dipegat oleh si Nona Ayo, lekas pakailah apa boleh buat Hai Tong memakainya Setelah itu, si Nona menyerahkan pula pedangnya Pada saat itu, asap menipis Tapi tiba-tiba kembali ada sebatang obor dilempar masuk Malah kali ini, lebih besar Sehingga mengeluarkan cahaya terang Kita terjang keluar berpencaran Sekali-kali jangan ikuti aku Pesan Wan Chi, yang tanpa menunggu jawaban lagi Terus menobros keluar gua Hai Tong melengat, namun tak sempat diam mencegahnya Begitulah hampir setengah harian Tari Kehok dan kawan-kawan mencari-cari di sekitar gua itu Mereka masih nampak adanya asap yang bergulung-gulung ke udara Mereka makin gelisah menyingkirkan nasib Hai Tong Saking gemasnya, bun Tai Lei meremas-remas hancur panah pekian tadi Sip Sute cukup cerdas, kalau tidak ungkulan, tentu melarikan diri Kita minta lagi bantuan Siang Kuan Toako supaya mengirim beberapa orang yang lagi mencari kabar Kata Luping Siang Kuan Iesan setuju, malah terus ajak pulang sekalian tetamunya itu Setiba di Bengcin, Siang Kuan Iesan kerahkan Semua orang-orang liong bunpang Asal ada orang asing, harus segera melapor Selama itu, bun Tai Lei yang paling khawatir sendiri sampai jauh malam Dia tak mau makan dan tidak tidur Tian Hong coba memberi nasihat, tapi sia-sia Itu waktu, Siang Kuan Iesan masuk dengan menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak ada kabar apa-apa ah Masa dalam beberapa hari tak ada sesuatu yang mencurigakan Tanya Tian Hong Siang Kuan Iesan coba mengingat sejurus Oh, ada seorang saudara kita yang melapor Bahwa di gereja pos yang si di sebelah barat kota Tiap hari ada orang ribut-ribut Mau membakar gereja itu, katanya Tapi kurasa, hal itu tak ada sangkut prautnya dengan Sip Suya Begitu juga pikiran semua orang Hwasyil dan kawanan pengungsi terbit cekok Itulah hal yang biasa Mereka tak dapat memikirkan daya apa-apa Kecuali mengambil putusan besok akan keluar dan mencari secara berpencaranya Teringat akan besar pengorbanan Hai Tong kepada dirinya Bun Tai Le tak dapat memejamkan mata barang sesaat pun jua Demi dilihatnya istrinya sudah tidur Dia terus bangun dan menyembat senjata Lalu loncat keluar dari jendela Biar bagaimana akan ku carinya lebih cermat baru puas hatiku Pikirnya Terus dia loncat ke atas wuungan Keadaan di seputar itu sunyi senyap Dengan gunakan ilmu berjalan cepat Sekejap saja sudah dia berputar keempat penjuru dari kota Bengcin Pengah dia masgul Tiba-tiba dilihatnya sebuah bayangan berkelebat lari ke arah barat Timbul kecurigaannya Segera yang jod tubuhnya menguntip Dari tak berapa jauh Orang itu menepuk tangan Di muka sana jauh sekali Didengarnya balasan tepuk tangan Bun Tai Le tahu bahwa pihak sana besar jumlahnya Diam-diam ia menguntip dari sebelah belakang Sampai di luar kota sebelah barat Tanahnya lapang Kuatir diketahui Bun Tai Le tak berani dekat-dekat Kira-kira tujuh atau delapan li lagi Orang itu naik ke atas karang dari sebuah bukit Di puncak bukit itu Dari jauh tampak berdiri sebuah rumah Tahu Sudah tempat yang pasti ditujunya Bun Tai Le berhenti dan sembunyi dalam sebuah semak-semak Ketika ditegasinya Rumah itu ternyata sebuah gereja Di mana tiga huruf pos yang si tertulis dengan nyata Bun Tai Le mengeluh Karena sampai sekian lama dia buang-buang waktu Ternyata hanya mengikuti kawanan pengungsi dan Hoa Shio saja Namun sudah terlanjur Tak apalah untuk melihat-lihat ke sana Mungkin dapat membantu percederaan mereka Dia menghampiri ke samping gereja Dari situ terus loncat masuk Melalui jendela langsung menuju ke ruangan besar Di situ didapatinya seorang Hoa Shio tengah berjongkok menghadap ke arah patung Nampaknya sedang menyampaikan doa Tapi ketika Hoa Shio itu perlahan-lahan bangkit dan serentak berpaling Seketika serasa terbanglah semangat Bun Tai Le Kini balik kita tengok keadaan It Lui dan kawan-kawan yang sedang menunggu hasil pembakarannya pada gua tempat bersembunyi Hai Tau Ketika mendadak dilihatnya ada seorang berjubah panjang dengan muka dibungkus lari keluar dari dalam gua Buru-buru It Lui menghadangnya Kim Tiok Sin Chai ada di sini Beranikah kau mengejarku seru orang yang berkedok itu? Bagi It Lui, Kim Tiao dan Tokian Tujuan yang utama Jalan hendak menangkap dan merobek-robek dada Hai Tau Tanpa hiraukan orang satunya yang masih berada dalam gua Mereka segera kejar si muka berkedok itu Yakinlah mereka, itulah si anak muda tentunya Di antara ketiga orang itu, It Lui yang paling cepat ilmunya berlari Sekejap saja dia sudah berada di belakang orang itu Tokai Teng Chin sekali diayunkan ke muka dalam gerak Toki Yong Jutong Naga berbisa keluar gua, dia hantam punggung orang itu Orang itu melejit ke samping sembelari balas menggerakkan tangannya It Lui buru-buru mundur, kuatir orang melepas jarum lagi yang lihai itu Orang itu bukan lain ialah wansi adanya Dengan mengenakan jubah si anak muda Dia menobros keluar untuk memikat perhatian musuh-musuhnya Dengan begitu, dapatlah Hai Teng kesempatan untuk lari Sin Ona membekal tiga batang Kim Kiam Apabila musuh merangsak dekat, akan dihajarnya Untuk senjata itu, ia boleh merasa bersyukur Karena It Lui sekalipun berkepandaian tinggi Tapi di tempat gelap seperti waktu itu Dia jari juga akan jarum yang halus dan tanpa suara apa-apa itu Karenanya, dia mengejar agak jauh jaraknya Kejar punya kejar, sampailah mereka ke kota Bengcin Ketika itu sudah terang tanah, banyak sekali sudah orang-orang yang menuju ke kota Nampak ada sebuah hotel yang sudah buka pintu Buru-buru wansi nyelonong masuk Seorang pelayan menyambut, tapi belum dia keburu bertanya Wansi telah mendahului memberikan sepotong perak Katanya, lekas kasih aku sebuah kamar Perak itu ada tiga-empat cel beratnya Maka terkancinglah mulut si pelayan Lalu menunjukkan wansi sebuah kamar kosong Nanti bila ada orang tagih hutang, bilang saja aku tak ada Di sini, wansi memesan Aku hanya akan tinggal semalam Uang kelebihannya untukmu Jangan khawatir, aku tukang gebah penagih hutang Sahut si pelayan Baru saja pelayan itu keluar Etlui dan kawan-kawan menobros masuk Si Ucai yang masuk ke sini tadi berada di mana? Kita perlu ketemu? Tanyanya segera Si Ucai siapa balas tanya pelayan itu? Yang masuk kemari tadi Menegas petian Pagi ini belum ada orang masuk ke hotel Mungkin ke orang tua Salah lihat Berkeras si pelayan Kim Piau gusar Lalu akan menggaplok mulut pelayan tersebut Tapi buru-buru dicegahit Lui dengan membisikinya Semalam kita habis merampok penjara Tentunya masih menggoncangkan Jangan timbulkan urusan lagi Baiklah Kita akan periksa satu persatu kamar hotel ini Nanti akan kita tunjukkan padamu Kata pekian dengan menyengkol Aduh, lagakmu begitu garang Agaknya menyerupai sanak raja saja mengejek pelayan itu Mendengar ribut-ribut itu Si pemilik hotel pun menghampiri Tapi Kim Piau sudah tak kuat menahan sabar lagi Sekali dorong Dia segera menerjang ke sebuah kamar Di situ dia tendang pintu kamar Hingga terpentang Seorang gemuk gendut berjingkrak Bangun dari tempat tidurnya saking kaget Nampak bukan orang yang dicari Kim Piau terjang lagi pintu kamar di sebelahnya Masih kedengaran Bagaimana si gemuk itu mengumpat Maki habis-habisan Tengah ramai-ramai itu Tiba-tiba dari sebuah kamar Di beranda timur Seorang nona yang cantik Muncul keluar Petian dan kawan-kawannya juga melihat si nona Mereka kagumi kecantikannya Tapi sedikit pun tak ada kecurigaan Apa-apa terus melanjutkan penggeledahannya Dengan tertawa geli Wan Chi keluar hotel dalam bentuk aslinya Wanita Sampai di jalan besar Ada beberapa hamba negeri yang mendatangi Mereka mendapat pengaduan dari si pemilik hotel Untuk menangkap orang yang membuat rusuh itu Sementara Hei Tong setelah melihat musuh-musuhnya yang tangguh pergi Terus keluar menyerang Sam Jun dan Tian Po Serta Tian Sing Dengan mengeluarkan ilmunya pedang Juan Hun Kiam dari Butong Pai Dalam 3-4 jurus saja Dia telah dapat menusuk lengan Tian Sing yang memang sudah terluka itu Tian Sing mundur beberapa langkah Lobang itu digunakan Hei Tong untuk menerjang keluar Sam Jun menyapu dengan Sam Chiat Kunnya Tapi Hei Tong dapat menghindarinya dengan meloncat ke atas Tiba-tiba dia berteriak keras Menjuluk jatuh ke muka Saking girangnya Sam Jun dan Tian Po terus akan menubruknya Tapi sekonyong-konyong Hei Tong membalik badan lalu menawurkan segembang pasir Mulut dan matu Sam Jun serta Tian Po Kena tertutup pasir itu Sam Jun cukup berpengalaman Segera dia menggelundung beberapa tindak jauhnya Tidak demikian dengan Tian Po Dia masih menjublek sambil mengusak-usak matanya yang kelilipan dengan kedua tangannya Hei Tong bacok kaki kiri Tian Sing Terus memutar tubuhnya dan lari Kiranya pasir yang dilontarkan itu Adalah sisa pembakaran rumput yang dimasukkan ke dalam gua oleh Hitlui dan kawan-kawan tadi Ketika Sam Jun mengusak bersih matanya Hanya kedua sutit Keponakan murid Yang kedapatan masih di situ Yang satu mengerang Yang lain mengaduh Sedang Hei Tong sudah tak tampak bayangannya lagi Bukan main mendongkolnya Sam Jun Tapi dia tak dapat berbuat apa-apa Kecuali membebat luka kedua sutitnya itu Serta menyuruh mereka mengasoh dulu ke dalam gua Sedang ia sendiri lalu mengejam-meja Kira-kira berlari tujuh atau delapan li Bukan Hei Tong yang diketemukan Melainkan Hitlui bertiga Malah kini hafap tai yang dibencinya itu Ikut serta Selain itu Masih ada lagi seorang yang belum pernah dikenalnya Orang itu kira-kira berusia empat puluhan tahun Di punggungnya menggemblok sebuah tiap pipe Harpa besi Tindakannya gesit Pertanda seorang yang tinggi silatnya Pekian cepat menanyakan Seng Sute yang tampaknya kebingungan itu Dengan kemalu-maluan Dia tuturkan kejadian tadi Syukur Itlui dan kawan-kawan pun tidak mendapat hasil apa-apa Jadi tidak dapat saling menyalahkan Kiranya orang yang membawa tiap pipe itu Adalah Sute dari Chiaobun Ki Yakni Hanbun Tiong Di Hang Chiu dia telah dipalai begitu rupa oleh orang-orang Hang Hwa 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 Sampai tak tahu dia harus menangis atau tertawa Wih Tin Ho Sookong Hwa I yang minta dia supaya balik bekerja lagi pada Tin Wan Piao Kiok Tapi dia menolaknya Malah dia anyurkan Hwa I yang supaya lekas-lekas tutup perusahaan Tiaw Kioknya itu untuk mengasok ke desa Sejak bertempur dengan Tio Chiaob Chong di Bukit Pak Kaonia Ibarat orang mati kembali hidup lagi Hwa I yang pun memikir hendak mengundurkan diri Maka dia terima baik usul Bun Tiong untuk tutup Tiaw Kioknya dan melewatkan hari tuanya pulang ke kampung halamannya Sepulangnya ke Lok Yang, Bun Tiong berkehendak menutup rumah perguruannya Tak mau campur urusan di Kang Ngong lagi Seperti yang dinasehatkan oleh Tan Ke Lok Tapi dalam perjalanan pulang itu Di tengah jalan dia berjumpa dengan Hwa Ptai Tak ada keinginannya untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya lama di kalangan persilatan lagi Karenanya, dia tundukkan kepala pura-pura tak melihat Tapi tiap pipehnya, sudah berbicara sendiri Segera Hwa Ptai mengenalinya berdua segera mencari sebuah hotel Di situ Bun Tiong ceritakan tentang kebinasaan suhengnya Baru Hwa Ptai insyaf bahwa Kim Tio Ksul Chai dan Hong Hwa 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 Itu bukan musuhnya Dia mendapat kesan baik terhadap Hai Tong Maka buru-buru diajaknya Bun Tiong untuk menolong anak muda itu Sebenarnya tak hendak Bun Tiong campur urusan itu lagi Tapi Hwa Ptai mendesaknya Bahwa kalau bukan dia yang menjelaskan Tentu Ip Lui dan Kim Piao tak mau sudah Dan kalau sampai anak muda itu binasa Tentu orang Hang Hwa 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 tak mau terima Akibatnya dia, Bun Tiong, sendiri pun akan termelit juga Baru saja keduanya memasuki kota Beng Chin Sebera mereka tampak Ip Lui bertiga bergegas-gegas keluar dari hotel Sehabis menghajar hamba polisi Begitulah kelima orang itu telah mencari Sam Jun Kini kita tengok Hai Tong Walaupun dia sudah terlemas dari bahaya Tapi dia merasa cemas akan keadaan Wan Chi yang dikejar oleh tiga orang yang lihai itu Dia coba mencarinya kemana-mana, tapi tak bersua Ingin dia masuk ke kota Tapi teringat bahwa orang-orang negeri banyak sekali yang mengenalinya Jadi terpaksa tunggu sampai malam sudah tiba Malamnya dia cari sebuah hotel Tapi sepanjang malam itu Tak dapat dia meramkan matanya Diam-diam dia menyumpahi dirinya Sebagai orang yang tak kenal Budi dua kali sudah Nona itu menolong jiwanya Tapi sampai saat itu bukan wajah si Nona yang membayangi kalbunya Melainkan gelap ketawa loping dengan sujem di pipinya yang manis itu selalu terkena olehnya Dari jauh, terdengar kentongan di palu tiga kali Tanda sudah tengah malam Selagi dia akan meramkan mata Tiba-tiba di kamar sebelah ada orang memetik pipeh Hai Tong seorang penggemar musik Buru-buru dia duduk mendengari Pipeh itu dibunyikan begitu pelan Perdengarkan lagu yang menyayat hati Lewat beberapa saat Kedengaran seorang wanita menyanyi Wew halaman slobek LG Nyanyian indah dengan suara yang merdu Hai Tong merasa heran Masa dalam hotel yang terpencil itu Ada orang yang dapat menyanyi sedemikian indahnya Tiba-tiba dari kamar sebelah itu juga Kedengaran seorang lelaki batuk-batuk Lalu berkata dengan suara lemah Sudahlah jangan menangis Tertawalah, nyanyilah lagi Hanya semalam ini saja Hendak ku dengar banyak sekali-kali Beberapa lagumu lagi Dengar orang bicara dengan lidah kanglam Dan suaranya terputus-putus Hai Tong duga tentu orang itu tengah menderita sakit payah Si wanita kedengaran menelan ludah Tangannya lalu memetik senar pipah Namun tak menyanyi Setelah ku meninggal Baik kau kembali ke Heng Ciu lagi Mohon sama Kiu ya Supaya dia merawatmu Demikian suara si lelaki Si wanita tak menyaut Tiba-tiba malah kedengaran menyanyi Kali ini suaranya sembar Sehingga Hai Tong tak dapat dengar jelas Hanya sehabis itu Wanita itu terisak-isak Mengibarkan hati Hai Tong menduga mereka Tentulah suami istri Suaminya tengah terserang penyakit berat Seng istri nyanyi untuk menghiburnya Dia teringat masih membawa kantong uang Ketika disului dengan lilim Isinya uang emas semua Itulah Wan Chi yang memberinya Hai Tong timbul bermaksud Akan menyerahkan beberapa biji uang emas tersebut Untuk menolong mereka Ah, aku dapat menolong orang Tapi siapakah yang dapat menolong diriku Hai Tong mengelah napas sambil menuju ke kamar sebelah dan mengetuk pintunya Maaf, mengganggu kau orang tua Jah, aku tak nyanyi lagi Sahut suara di dalam Harap bukai pintu Aku ada sedikit omongan Kata Hai Tong Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Halaman sobek Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Sama dengan Jangan mengembara lagi Nah, selamat malam Kata Hai Tong terus akan bertindak keluar Siang Kong Cuan muda Harap tunggu Wanita itu tiba-tiba berseru Hai Tong hentikan langkahnya Mohon tanya nama siang Kong yang mulia Ah, uang yang tak berarti ini Tak perlu kau berterima kasih Turut tekukan lidahmu Agaknya orang kang lam Mengapa bisa berada di Tiong Ciu sini Wanita itu berpaling kepada si lelaki Nampak keadaannya makin payah Menangislah ia Katanya Sebenarnya aku tak berani mengatakan Tapi menilik dia tak ada harapan lagi Aku pun tak ingin hidup juga Setelah ku tuturkan Biarlah orang mengetahui Boloknya bangsa pembesar Jadi kau berdua ini juga menjadi Korban pembesar negeri Tanya Hai Tong Dia orang si Ciau Kami asal Heng Ciu Masih pernah saudara Misan Sejak kecil kami sudah ditunangkan Tahun yang lalu dia ditangkap pembesar Dituduh membangkang dalam wajib dinas militer Karena miskin Kami tak mampu memberi uang sogok Jadi dia terus ditahannya Menutur sampai di sini Wanita itu bercucuran air mata Sejurus kemudian Baru ia dapat melanjutkan pula Aku lemah tak berdaya Terpaksa menjadi penyanyi Orang biasa memanggil aku Giyok Juih Kiranya wanita ini ialah Giyok Juih yang pernah diperalat oleh Jago-jago Hong Hwa 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 Untuk menjebak Kaisar Kian Leong itu Dulu sewaktu ia dibawa orang-orang Hang Hwa 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 Untuk menyanyi di hadapan baginda Kian Leong di Telaga Soe itu Hai Tong tak ikut di situ Setelah mendapat luka dia Beristirahat ke Tian Bok San Jadi soal pemilihan Ratu Kecantikan Siasat menjebak Kaisar Sedikitpun dia tak mengetahuinya Belakangan aku bertemu Dengan seorang Liu Kong Chu Disuruh bantu urusannya Sebagai upah Dia berikan seribu tel terak padaku Demikian Giyok Juih menutur pula Betul-betul royal sekali dia Seru Hai Tong memutus pembicaraan orang Ku bermaksud menghadap Chiang Kun Dalam tentara Cheng Akan menebusnya Orang menasehati berbahaya Kalau seorang wanita mengadakan perjalanan Dengan membawa uang sedemikian banyak sekalinya Tapi ternyata bukan bangsa begal penyamun Yang ku jumpahkan Melainkan kawanan hamba negeri Tidak saja uangku dirampas habis Mereka Bahkan akan menyerahkan diriku pada Tihu Residen Untuk dijadikan selir Bangsa Tietong keberak meja saking gusarnya Kawanan hamba negeri mana itu? Ayo, lekas bilang ah Tak perlu ku katakan Di mana-mana sama saja Malamnya aku melarikan diri Sehingga jatuh kemari Kebetulan, dia yang dipaksa diangkut untuk berperang ke daerah Hwe Karena kelaparan, juga melarikan diri Kita beruntung dapat berkumpul Tapi, ah, hanya untuk berpisah selama-lamanya lagi Dia terlalu payah keadaannya akibat penyiksaan yang hebat Haetong merasa kesehan Lalu bertanya kepada orang laki-laki itu Apakah kekurangan ransum dari tentara Tiau Hwe itu hebat sekali Tapi orang itu sudah tak dapat mendengar pertanyaannya Hanya menuding ke arah Giyokji Dia berkata tersengal-sengal Aku, aku akan pergi Moai, baikkah kau menjaga diri Nyanyikanlah sebuah lagu lagi Baik, engko Kata Giyokji dengan suara sember Di petiknya senar pipeh Namun tenggorokan rasanya terkancing Tampak kepala orang itu menteklok dan napasnya pun berhenti Giyokji letakkan pipehnya Kini ia tak menangis lagi Dari bawah bantal diambilnya sebuah bungkusan Lalu diberikannya kepada Haetong Katanya, benda yang di dalam ini Katanya amat berharga sekali Tapi aku pun tak mengerti Siangkong adalah seorang pelajar Harap suka menerimanya Dengan heran Haetong menyambutinya Menyusul Giyokji Segera benturkan kepalanya ke ujung pembaringan Haetong coba mencegahnya Tapi terlambat Seorang wanita muda yang cantik Kini pecah sebagai ratna Haetong buka bungkusan itu Ternyata isinya tiga gulung lukisan Buru-buru diatulis sepucuk surat Tinggalkan dua buah uang emas Suruh si pengurus hotel mengurus mayat-mayat itu Lalu berlalu dari situ Tujuan Haetong ialah untuk mencari Wanci Masih mendenging berkumandang rasanya Kata-kata yang tersempul dalam nyanyian Giyokjueh tadi Wew, halaman sobek Teringat dia betapa penyanyi yang cantik itu Sekejap saja sudah kembali pada asalnya Segumpal tanah kuning Nelping, Wanci dan lain-lain wanita cantik pun akan mengalami nasib serupa Kelak mereka pun hanya merupakan kumpulan tengkorak dan tulang belulang Memikir sampai di sini Hatinya menjadi tawar akan kesenangan dunia Pada sebuah pohon yang rindang daunnya Dia berhenti mengasoh Karena beberapa hari kurang tidur Maka sekejap saja tertidurlah dia Hampir pagi, baru dia tersadar Kini semangatnya dirasakan pulih kembali Dengan pelan-pelan dia lanjutkan perjalanannya lagi Untuk mendaki ke atas sebuah bukit Di sana dia tiba pada sebuah gereja Yakni pos yang si Masuk ke dalam ruangan besar Di atas situ terdapat sebuah patung Buddha Dengan tangan terkulai dan kepala memandang ke bawah Seakan-akan merasa kasihan atas penderitaan insani dunia Pada sekitar dindingnya Tampak kelukisan dari Seng Buddha Sedang menolong burung-burung Dan mengunjukkan kasih sayangnya kepada binatang-binatang Hati Haitong tergerak karenanya Lalu masuk ke dalam ruangan belakang Kisu, Tuan, datang kemari Hendak mempunyai hajat apatannya Seorang Hua Shio tua yang muncul menyambutnya Chai Hei hanya pesiar saja Lama sudah keangkeran poset di sini Chai Hei ingin kunjungi Apakah kiranya tak Mengganggu sahut Haitong Dengan mengucap beberapa patah kata penerimaan Hua Shio silakan Haitong masuk ke dalam kamar tamu Seorang Hua Shio lain Segera menyuguhkan teh dan kuah-kuah Saking lelahnya, sehabis dahar, Haitong terhidur Kira-kira dua jam kemudian, dia terbangun Waktu itu sudah tengah hari Di ruangan tengah kedengaran suara bohil Alat tok-tok kaum padiri Ditambuh oleh para Hua Shio yang tengah liam keng atau bersembayang dan membaca kitab Segera dia berbangkit untuk melanjutkan perjalanannya mencari wanci Lantas dia tertarik dengan bungkusan pemberian Wew, halaman sobek Bungkusan pertama adalah tulisan dari penyairau yang siu Bungkusan kedua, dua buah sajak dari ligisan Tapi setelah membuka bungkusan yang ketiga Agak terkejutlah dia Karena itulah lukisan kertas panjang dari cerita bergambar Delapan orang imam dari kerajaan Song Di atas ujung kertas, terteras tempel koleksi barang-barang berharga dari Tian Leong Lukisan itu menceritakan kisah pengembaraan dari Delapan Tosu Salah seorang Tosu karena mendengarkan lagu nyanyian di sebuah ciulau Telah mendapat penerangan batin Ingin Haitong mengetahui nyanyian apakah yang membuka hati Tosu Lalu dibukanya lembaran yang kedua Karena kau tak ada hati, biarlah ku berhenti Demikian lagu itu Tanpa merasa Haitong membacanya keras-keras Dia terlongong-longong beberapa saat Berulang-ulang dia yang mengulangi syair itu Sampai akhirnya, terbukalah hatinya Sehari itu, dia tak mau makan dan minum Beberapa kali Hwasio menengokinya karena mengiranya ia sakit Selama berbaring di tempat tidurnya Dia rasakan angin seperti menderu-deru Pepuhunan bagaikan lautan Hatinya pun bergoncangan tak tenteram Sampai jauh malam tak dapat dia tidur Apalah yang telah dialaminya selama 2-3 tahun yang lalu Seperti terbayang-bayang kembali Mendapat gelar si Yucai Membunuh musuh, mengembara dekangong Dan beberapa kali menempuh bahaya Dia merasa, selama itu hanya kekecewaan dan penderitaan saja yang diperolehnya Ada sekilas kegembiraannya Ketika api asmara berkobar terhadap Lu Ping Namun karena seng pujaan itu tak mau meladeni Dia tak mau sudah Ya, karena kau tak berhati Biarlah ku berhenti Akhir-akhirnya He Tong berkata dalam hatinya Masih tak dapat tidur Dia duduk lagi dan nyalakan lilin Tiba-tiba dia melihat di atas meja Terdapat sebuah kitab kuno memuat 24 cerita pada zaman Tiantiok, Bahula Pada salah sebuah cerita He Tong membaca bagaimana dewa telah menganugerahi seorang bidadari yang cantik kepada Buddha Sesosok kulit terbungkus tulang-tulang Untuk apa bagiku sabda Buddha Membaca sampai di sini Kepala He Tong berkunang-kunang tak ingat diri Sampai lama dia baru tersedar lagi Pikirnya, ah, memang tepat sabda Buddha Wanita cantik hanyalah rangka tulang-tulang yang terbungkus kulit Mengapa hatiku terikat tanpa berpikir lama-lama Dia segera mendapatkan ketua Hweshyo untuk minta digunduli rambutnya Seng Hweshyo minta dia timbang masak-masak niatannya itu Tapi He Tong tetap berkeras Pada hari kedua, dia adakan sidang Hweshyo Di hadapan patung Buddha, Tong dicukur rambutnya dan mengucap janji kesetiaannya Sejak itu dia mendapat gelar Gong Yan Hweshyo Tiap hari dia rajin-rajin Liam Keng, membaca kitab, dan menghafalkan pelajaran-pelajaran Buddha Pada suat tujuh pagi, tengah dia asik Liam Keng Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara orang bercakap-cakap dalam bahasa Kangong Katanya, seluruh kota Bengcin sudah kita cari, tapi tak ada Heran kemana dia sembunyi He Tong terkejut Suara itu telah dikenalnya Taruh kata harus membongkar Bengcin Kita tetap akan mencarinya Kedengaran lain suara menggeram He Tong kertek giginya Tahu dia orang inginkan dirinya Ternyata orang-orang itu ialah Hitlui dan Pekian dan kawan-kawan saat itu mereka berada di belakang He Tong He Tong diam saja Kiranya Hafatai sedang berbantah dengan Kim Piao Hafatai anggap lebih baik berangkat saja ke daerah Hwe untuk lakukan pembalasan pada Hwe Ceng Tong Tapi Kim Piao membandel Biar bagaimana dia akan cari He Tong dulu Kemudian Pekian tanya ketua gereja situ Apakah ada seorang si Ucai bermuka buruk yang datang Hwe Ceng yang ditanya melengak Nampak hal itu, Pekian curiga, terus menobros ke dalam untuk menggeledah Benar juga di sebuah kamar, dia ketemukan jubah hitam kepunyaan Wan Chi yang dipakai He Tong Pekian dengan mengistanyakan si Hwe Ceng kepala Si Ucai itu sudah tak ada lagi Kalian bakal tak dapat menemukan selama-lamanya Jawab paderi itu Dengan mungkur He Tong tampak berbangkit Dengan mengetuk-etuk Bok Hai, dia masuk ke ruangan dalam Pekian timbul kecurigaannya Dia memberi isyarat kepada muridnya Tian Po Siapa segera mengikutinya masuk Hi, Hwe Ceng, tunggu Aku mau bicara, tegur Tian Po Tapi He Tong tak menghiraukan, malah percepat tindakannya Tian Po memburu, tangannya kiri akan menyambret punggung He Tong Terpaksa He Tong berkelit, dia gunakan lengan jubahnya untuk menyampok muka penyerangnya Karena mukanya seperti dikeruduki, Tian Po cepat-cepat mundur Namun segera ia rasakan pipinya sakit sekali sampai mendumprah ke lantai Itulah karena dihantam Bok Hai oleh He Tong On me to hold Siam Chai, Siam Chai, amin, amin demikian Dengan memukul-mukul Bok Hai, He Tong terus berjalan ke belakang Mendengar suara Bok Hai makin jauh Sedang Tian Po tak kelihatan muncul Pekian dorong si Hwe Sio tadi ke samping Lalu beramai menobros masuk Di sana didapatinya Tian Po duduk di lantai Sambil mengusap-usap tipinya Apa-apa-apa kau duduk saja Mana Hwe Sio tadi tanya Pekian segera Tian Po tak dapat bicara Kepalanya basah dengan keringat Dia menuding ke belakang Sam Jun dan Kim Piau memburu masuk Tapi di situ, selain hanya ada seorang tukang masak Tak ada lain orang lagi Pekian angkat bangun muridnya dan memeriksa lukanya Sebuah benyolan biru kehitam-hitaman terdapat di pipinya Luka itu cukup berat Hwe Sio itukah yang melukaimu tanya Pekian Tian Po mengangguk Bagaimana romannya Tian Po memuka muliut Tapi tak dapat mengatakan Sebabnya, dia memang tak sempat mengawasi wajah si Hwe Sio tadi Di lain pihak, Ed Lui terus menyeret masuk si Hwe Sio kepala Lihat tangan dan kaki orang menjadi lemas Taulah Ed Lui Hwe Sio itu tak bisa silat Bentaknya, kemana larinya Hwe Sio tadi Si Hwe Sio kepala menerangkan Hwe Sio baru itu dari lain tempat Tak diketahui asal usulnya Karena berulang-ulang ditanyai Tetap tak dapat memberi lain keterangan Ed Lui lepaskan dia Pekian ancam mau bakar gereja itu Tapi Hwe Sio tetap ada keterangannya Ed Lui lalu ajak rombongannya berlalu Gereja itu agak mencurigakan Nanti malam kita selidiki kata Ed Lui Sepergenya dari situ Mereka mencari makanan di desa dekat situ Malamnya mereka datang menyelidiki gereja tersebut Tapi tak mendapat hasil apa-apa Hari kedua, Hwe Sio ulangi pernyataannya Supaya lekas pergi ke daerah Hwe Sio Namun Kim Piau tetap berkeras Kalau malam nanti tetap tak menemukan Hwe Sio bangsat itu Besok paginya kita berangkat ke daerah Hwe Katanya Begitulah maka ketika malam-malam Dalam perjalanan mereka ke gereja tersebut Bun Tai Lui menampak beberapa bayangan hitam Itulah Ed Lui dan kawan-kawannya Sedang apa yang membuat Bun Tai Lui kaget setengah mati ketika Hwe Sio itu bangkit dan berpaling Iyalah karena muka si Hwe Sio luar biasa buruknya Iyalah, itulah Sip Sute Kim Tio Ksu Ucai Iye Haetong yang sedang dicarinya Heran Bun Tai Lui dibuatnya Dia semiunikan diri di sebuah sudut untuk nantikan kejadian selanjutnya Ternyata setelah memberi hormat pada Buddha Haetong menuju ke belakang arca terus tak muncul lagi Tiba-tiba pada saat itu terdengar suara gede bukan keras Pintu ruangan besar didorong orang Tujuh atau delapan orang menobros masuk Hanya satu yang dikenal Bun Tai Lui Yakni Pek Kian Orang itulah yang menangkapnya di Tia Tan Hong dulu Juga di Keng Ciu Dia telah menghinanya Poset Maha Adil Kini menyuruh dia jatuh ke tanganku di Amdiam Bun Tai Lui menggeram Sewaktu masuk tadi Iplui dan kawan-kawan terang melihat ada bayangan orang Tapi kini ternyata hanya lilin-lilin saja yang bernyala terang Tanpa ada orangnya Iplui coba angkat lonceng gereja yang luar biasa besarnya Di situ pun tak ada apa-apanya Kim Piau menungkol dia maki-maki kalang kabut Habis memaki, dia hantamkan lak hou hujatnya ke tubuh patung Dung tanda seru terdengar suara benturan Dalam patung ini ada sesuatu yang mencurigakan Serulit pelui sambil loncat menghampiri Loncat ke atas meja Dia pun pakai tokai tengjingnya Menghantam pundak kiri patung itu Tak terkira dahsyatnya hantaman itu Pecah tubuh patung itu Sekonyong-konyong sesosok tubuh melesat keluar dari lubang pundak patung itu Itulah dianya orang yang dicari Tapi begitu kakinya menginjak meja Dia, Haitong, lalu loncat ke bawah Kedelapan orang rombongan Iplui Terus bersiap mengepung Tapi Haitong ternyata tidak lari Hanya berlutut di muka patung tadi Sedikit pun tak hiraukan musuh-musuhnya Dengan merangkap kedua tangannya Dia mengucap doa Tecu, murid, berdosa besar Telah menyebabkan penjahat-penjahat dari lain golongan masuk kemari Dan membuat rusak tubuh Buddha Harap diberi ampun Heran kedelapan orang itu mendengarnya Pekian tak sabar lagi Dia jamret lengan kanan Haitong Lalu membentak Ha, membuat rusak setan apa Lekas jalan adalah ketika nampak kedatangan rombongan Iplui Yang sama membekal senjata itu Hwasyo-hwasyo dalam gereja itu Sama menyembunyikan diri Haitong manda saja dan ikut Pekian Tian Seng lari ke muka Membuka pintu ruangan besar Ketika pintu terbuka Tau-tau ada seorang tegak berdiri di situ Karena terkejut Orang-orang itu melangkah mundur Dia si penghadang itu berpakaian warna kelabu Dengan memakai ikat pinggang Sepasang matanya bundar besar Seperti maca harimau Sikapnya keren dan gagah Paling bergoncang adalah hati Pekian Karena sampai saat itu Dia masih belum tahu Kalau Bun Tai Lei sudah dibebaskan Kau Pan Lui Tak dapat dialampiaskan pertanyaannya Karena tangan Bun Tai Lei sudah menotok pergelangan tangannya Begitu sebat gerakan itu Sehingga Pekian tak sempat menangkis atau berkelip Terpaksa diakendorkan pegangannya Sebelum dia merasa apa-apa Haitong sudah dijamret oleh Bun Tai Lei Pekian cepat-cepat loncat ke samping Baru habis itu Dia rasakan pergelangannya sakit sekali Itului dan lain-lainnya Belum kenal Bun Tai Lei Tapi demi melihat gerakan yang sedemikian sebatnya Mereka tercekat kaget Itului anggap setidak-tidaknya Pekian adalah Ahli waris dari suatu cabang persilatan Tak dia sangka Hanya sekali gebrak saja Orang sudah dapat merampas tawanan yang berada dalam tangannya Karena hal yang tak terduga itu Itului tak sempat menolongnya Tapi dia pun terus bertindak cepat Dengan menghunus senjata orang-orangan berkoki satu Dia menghadang di ambang pintu Perhitungannya Fihatnya Berjumlah delapan orang Yang lima adalah jago-jago Yang tergolong melihai Jadi sukarlah rasanya Musuh bisa mengalahkan Setelah menarik Hai Tong Bun Tai Lei melesap ke ujung kiri dari ruangan besar itu Apakah kau terluka? Tanyanya kemudian Tidak Sahut Hai Tong Bagus Kita berdua dapat melabrak mereka sepuas-puasnya Kata Tai Lei Hendak Hai Tong mengatakan sesuatu Tapi Tian Po dan Tian Seng dengan menghunus senjata Sudah menerjang maju Dari gerakannya Tahulah segera Bun Tai Lei Bahwa kedua penyerangnya ini adalah murid-murid cabang Dian Kah Kun dari Tin Chiu Benci kepada Seng Suhu Bun Tai Lei tumpahkan kemarahannya pada Seng Murid Sekali enjot tubuhnya Dia sudah melesat di belakang kedua penyerangnya Kedua orang muda itu cepat-cepat akan menarik kembali serangannya Tapi tengkuk mereka tahu-tahu sudah disambar tangan musuh Seng Jun berada paling dekat Dengan gerak naga beracun keluar dari gua Dia sabetkan Seng Chak Kunnya ke punggung Bun Tai Lei Dengan masih mencengkeram kedua anak muda tadi Sebat sekali Bun Tai Lei berputar ke belakang Diangkatinya kedua orang muda itu Lalu dibolang-balingkan berputaran Dia menggerung keras Seperti guntur bergemuruh di udara Seng Jun seperti terbang semangatnya Bergemerincingan Seng Chak Kunnya jatuh ke lantai Sekali pula Bun Tai Lei menggerung keras Dengan sekuat-kuatnya dia benturkan kepala kedua anak muda itu satu sama lain Peruk kedua batok kepala murid-murid pekian itu hancur berantakan Tak berhenti begitu saja Bun Tai Lei lalu lemparkan Tubuh kedua korbannya itu ke arah rombongan musuh Karuan saja Kim Piau dan kawan-kawan loncat menghindar Hanya pekian mengingat hubungan guru dan murid menyanggapi tubuh Tian Xing Kejadian itu berlangsung secara cepat sekali Sehingga Kim Piau menjadi kemekmek Dia tak pungut lagi senjatanya Ataupun berusaha untuk lari Menjubelek seperti patung saja Maju selangkah Bun Tai Lei menggaplokan sebelah tangannya pula Sam Jun berusaha menangkis Krek, tulang lengannya patah Bun Tai Lei menyambret Dada Sam Jun Tapi Sam Jun tidak mandah Dengan ilmu tendangan wanyang liang go antui Atau ilmu tendangan sepasang kaki secara susul menyusul Dia tendang dada musuhnya Nyata Sam Jun tak kenal siapa Pan Lui Hiu, si tangan beledek itu Bagaikan kilat cepatnya Tangan kanan Bun Tai Lei menyambar Sebelah kaki Sam Jun terus diangkat ke atas Hingga kini kepala Sam Jun terjungkir balik Kim Piau dan Pekian cepat akan menolongnya Tapi sekali lagi Bun Tai Lei menggerung Dia sabetkan tubuh Sam Jun pada batu marmer di ruangan situ Sudah tentu hancur batok kepala Sam Jun Gerakan Bun Tai Lei tadi hanya dalam beberapa kejap saja Karena mestinya tendangan Sam Jun tadi adalah liang go antui Menendang berturut-turut dengan sepasang kaki Tapi siapa tahu baru sebelah kaki menendang Musuh sudah menyambar dan membantinya dengan ganas Bun Tai Lei umbar kemarahannya Maka dalam sebentar waktu saja dia sudah binasakan tiga orang Kini dia diserang dari kanan kiri oleh Kim Piau dan Pekian Tahu dia kalau kedua orang ini jauh lebih tangguh dari ketiga korbannya tadi Mundur ke belakang, dia angkat sebuah Hiolo Tempat dupa, dari marmer terus dilontarkan kepada Kim Piau Hiolo marmer itu tak kurang dari delapan kati beratnya Apalagi dilempar sekuat-kuatnya Sudah tentu, Kim Piau tersipu-sipu berkelit ke samping Selaka adalah Itlui Dari tadi dia ketutupan tubuh Kim Piau Jadi tak tahu apa yang melayang Maka begitu Kim Piau menghindar Tahu-tahu Hiolo sudah di depan mata Lotoa, awas seru hafatai Karena tak sempat menyingkir Itlui hantamkan tokak tongjinnya Berbareng dengan suara deburan yang dasyat Hiolo itu pecah berantakan Saat itu pek kian sudah bertempur dengan Bun Tai Lei Hai tong tak mau tinggal diam Dia semilat gada pemukul beduk Dan berdiri di belakang Bun Tai Lei untuk melindunginya Muka Itlui dan Kim Piau luka kena pecahan Hiolo tadi Karena itu Kim Piau terus akan menyerang dengan lakho ujahnya Tapi gerakan Bun Tai Lei sebat sekali Menyerang muka pek kian Tiba-tiba dia melesat ke samping hafatai Memang sudah diperhitungkan Bun Tai Lei Masih ada lima orang musuh yang tangguh Untuk merebut kemenangan Dia harus merobohkan lagi beberapa musuhnya Dilihatnya hafatai dan hon bun tiong berdiri agak jauh Maka dia melesat ke sana dengan tiba-tiba Terus akan menghantam punggung hafatai Haffatai mendekan tubuh Kasih lewat serangan itu Lalu secepat kilat Dia ulur tangannya menangkap lengan orang Melihat gerakan orang bongol itu gesit sekali Bun Tai Lei turunkan tangannya tadi ke samping Menyerang leher orang Tapi lagi-lagi hafatai tundukkan kepalanya Ulur tangannya menangkap lengan penyerangnya Tau Bun Tai Lei kalau setiap gerakan musuh itu adalah Kim Nah Hiu Ilmu menangkap dengan tangan kosong Tapi anehnya, gerakan itu berbeda dengan jurus-jurus ilmu Eng Tia Okeng, Cakar Garuda Memang hafatai bermula mendapat pelajaran gumung dari bangsa mongol Ilmu itu dia gabung dengan ilmu silat tong tikun Dua kali hafatai keluarkan ilmunya itu untuk menangkap lengan Bun Tai Lei Biasanya belum pernah dia gagal Maka saat itu, karena mengalami kegagalan Dia agak terkejut Dan ini menyebabkan dia ajal Tau-tau sebuah pukulan musuh menghantam pundaknya Juga tak kalah heran adalah Bun Tai Lei Tangan sakti yang menyebabkan dia memperoleh julukan Pan Lui Hiu Si tangan halilintar itu Ternyata tak dapat merobohkan musuh itu Kiranya meskipun sudah bertahun-tahun Hapapai mengembara di daerah Liao Tang, Tiongkok Timur Laut Hapapai tetap tak mau tinggalkan adat orang mongol Dia selalu mengenakan baju kaos terbuat dari kulit kerbau Tapi Bun Tai Lei mengira kalau Hapapai mempunyai ilmu istimewa Tak ia ketahui kalau lawan itu merasa sakit sampai ke ulu hati Tiba-tiba orang mongol itu duduk di tanah Sepasang tangannya menyikap pinggang lawan Bun Tai Lei tarik tangannya untuk ditamparkan ke kening orang Siapapun tak mau mandah saja Sambil legoskan kepala, tangannya menyikap pinggang orang terus diangkat ke atas Itulah salah suatu jurus ilmu bergumung bangsa mongol yang paling berbahaya Ketika geniskan menaklukan daerah barat sampai ke Eropah Tak pernah dia terkalahkan Dia taklukan berpuluh negara besar dan kecil Hancurkan beratus ribu tentara sekutu dari negara-negara di Eropah itu Begitu patahnya li serdadu-serdadu bangsa kulit putih itu Sehingga mereka sudah gemetar kalau mendengar kedatangan tentara mongol geniskan itu Memang kekuatan tentara raja-deraja dari mongol itu Terletak pada kesempurnaan organisasi mereka Ilmu memanah dan kepandaya naik kuda Selain itu, ilmu bergumulnya yang khas juga sangat dimalui lawan Ilmu itu memang merupakan ilmu warisan orang mongol tulun temurun Hafat Tai telah dapat mewarisi ilmu itu dengan sempurna Begitu lawan dapat diangkatnya, terus akan dibantingnya ke tanah Tapi sekonyong-konyong tangannya dirasakan kesemutan Begitupun tubuhnya lemas tak bertenaga Saat itu, melihat Bun Tai Lei terancam bahaya Hei Tong terus akan maju menolongnya Tapi segera ia nampak pemandangan yang aneh Bun Tai Lei melayang jatuh dengan mengempit Hafat Tai Kiranya tadi dia telah totok jalan darah orang mongol itu Tubuh siapa terus dia kempit Suko, dia seorang sahabat Hei Tong berseru dengan cemas Tapi sudah terlanjur Karena saat itu, Hafat Tai sudah dilempar ke muka Dengan kepala berada di sebelah depan, tubuhnya melayang ke arah lonceng besar Itlui dan Kim Piao yang berada di muka pintu pun sudah merasa tak sempat untuk menolongnya Mereka hanya mengawasi dengan kesima Mendengar teriakan Hei Tong tadi, Bun Tai Lei terkejut Segera dia njot tubuh memburu ke muka Ternyata dia lebih cepat dari melayangnya tubuh Hafat Tai Dalam saat-saat yang berbahaya, dia keburu menyambar ujung sepatu Hafat Tai Terus ditariknya ke belakang Tangannya kiri pun dikerjakan untuk menotok jalan darah penyedar di pundak orang Dan serunya, ah, kiranya seorang sahabat Maaf tertolong dari maut, Hafat Tai terlongong-longong Juga Itlui dan Kim Piao yang sudah akan memburu maju untuk menolong sutenya itu Batal bergerak Itlui pimpin Hafat Tai ke pinggir Awas belakang tiba-tiba kedengaran Hon Bun Tiong Berseru Memang Bun Tai Lei rasakan ada angin menyambar dari belakang Secepat kilat dia berbalik sembari menyapu dengan kakinya Pembokongnya, ialah gian-pegian Siapa dengan sepasang tiatuan, gelang besi, loncat menghantam bebokong Bun Tai Lei Tapi karena gerakan lawan demikian sebatnya itu Dia tarik kembali serangannya Akan tetapi tiatuan di tangannya kanan sudah terlanjur menyoroh ke muka Sambil menggerung Bun Tai Lei yulurkan tangannya untuk merebut Agaknya kedua orang itu merupakan seteru yang saling membenci Saat itu mereka akan mengadu jiwa betul-betul Ruangan yang diterangi dengan cahaya lilin yang sinarnya samar-samar Dengan arca yang telah rompang sebelah lengannya itu Kini menyaksikan pertempuran mati hidup dari dua musuh kebujutan Haetong bersandar di pinggir patung Itlui, Kim Piau, Hafatai dan Bun Tiong berdiri di muka pintu Di dalam ruangan situ terhampar tiga tubuh yang kepalanya pecah Melihat Itlui dan kedua setenya hanya mengawasi dan tak mau membantunya Pekian marah sekali Dia mainkan senjatanya luar biasa hebatnya Pekian adalah ahli waris dari cabang Dian Kehkun Cabang itu pun mempunyai ilmu silat istimewa Terutama dalam permainan Tiatwan itu Pekian telah meyakinkan berpuluh tahun Hal manapun diakui oleh Bun Tilei Betapa lihai permainan lawannya itu Karenanya, dia segera merubah permainan silatnya Kini rombongan Itlui itu segera menyaksikan bagaimana pada setiap serangannya Bun Tilei tentu menggerung keras Suatu waktu menggerung dulu, baru menyerang Atau menyerang dulu lalu menggerung Malah ada juga yang menyerang berbareng menggerung Pokoknya, gerungan itu seolah-olah merupakan pelengkap serangan kepada lawan Makin seru serangannya, makin dahsyat pula dia menggerung Pecahlah nyali musuh dibuatnya, siapa makin lama makin terbesat Terima kasih telah menonton!